Assalamualaikum, selamat pagi Alangkah baik kita untuk membacakan doa Menurut kepercayaan yang masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai, oke Anak-anak sebelum kita mulai, Ibu aksen dulu ya Iya Ibu Iya Ibu Angel Hadir Bu Denisa Rizkyya Putri Hadir Ibu Dina Apriliani Terkendala ya teman-teman Hadir Diva Hoi Denisa Hadir Dina, hadir untuk Diva Hoi Denisa Terkendala Terus ada Elma Multazama Hadir Ibu Hadir Ibu Seberian Dwi Dwi Bantani Hadir Ibu Daniel Fikri Hadir Ibu Kaila Anindia Zahra Kaila Anindia Zahra Kaila Kendala Jaringan Selanjutnya, gue lanjut dulu ya Nita Andani Hadir Ibu Hadir Ibu Hadir Ibu Hadir Ibu Hadir Ibu Hadir Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah ya Hadir Ibu Selanjutnya Ibu mempertanggikan dulu nih Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita Di hari ini Ada yang tahu enggak Burung itu terbangnya Dengan apa? Sayap Bu Sayap Bu Sayap Bu Ya, betul sekali Nah, selanjutnya Ini menanyakan satu lagi Manusia itu berjalan Atau berlari dengan apa? Dengan kaki Dengan kaki, Bu Ya, betul Alhamdulillah ya Hebat-hebat banget Lari-lari lanjut ya Jadi, pembelajaran kita di hari ini Itu tentang apa? Coba ada yang tahu? Kan ini sudah tahu tuh Kan namanya Burung itu terbang dengan apa? Manusia berjalan dengan apa? Nah, sekarang Ibu mau tanya Pembelajaran kita hari ini Ada yang tahu temanya tentang apa? Tentang alat gerak manusia Tentang alat gerak manusia Tentang alat gerak manusia Ya, bentar Hari ini kita akan belajar Tentang alat gerak manusia Dan hewan Nah, sebelumnya Ibu izin session ya Iya, Bu Iya, Ibu Nah, untuk pembelajaran hari ini Itu ada Tema Organ gerak hewan dan manusia Sub-tema 1 Organ gerak hewan Pembelajaran 1 Pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam Boleh di next Ya, yang pertama ini Ada alat gerak Yang terdiri Dari dua macam Nah, alat gerak ini Ada dua macam kan Yang pertama itu Ada alat gerak aktif Dan alat gerak pasif Nah, alat gerak aktif ini Disebut dengan otot Kenapa otot disebut dengan Alat gerak aktif? Karena otot ini bergerak Tanpa perlu harus ada tulang gitu Otot ini bisa bergerak Tanpa adanya tulang gitu Nah, terus Di alat gerak pasif ini Berbeda dengan alat gerak aktif Yang bisa bergerak tanpa tulang Di alat gerak pasif ini Ada tulang Yang mana tulang itu Harus bergerak Dengan adanya otot Tanpa ada otot Maka tulang Tidak akan bisa bergerak Yang selanjutnya Yang selanjutnya ada Alat gerak hewan Dan fungsinya Di alat gerak hewan ini Disesuaikan dengan Aktifitas dan tempat hidupnya Perhatikan table-nya ya teman-teman Semuanya Adik-adik Anak-anakku Nah, yang pertama ini ada Ikan Alat gerak ikan ini Ada sirip dan ekor Lalu fungsinya itu untuk berenang Nah, yang kedua itu ada Amphibie Atau biasa disebut Katak Atau kodok dan sebagainya Nah, itu ada alat gerak hewan Itu ada kaki Fungsinya itu untuk berjalan Melompat dan berenang Lalu yang ketiga ada reptilia Nah, alat gerak hewan ini ada kaki Ada otot perut Dan ada kaki dayung Nah, untuk reptilia ini Macam-macam ya Anak-anak Dan di sini fungsinya itu Untuk berjalan Untuk merayap Memanggat dan berenang Nah, selanjutnya itu Ada burung Pada burung ini tadi sudah Dispimulus di awal Bahwa burung itu Bergerak dengan sayap Nah, fungsinya dia itu Untuk terbang Dan ada juga yang Burung yang tidak bisa terbang Tapi dia mempunyai kaki Nah, kakinya ini dipergunakan untuk Berjalan Berlari atau berenang Lalu yang terakhir ini ada mamalia Alat gerak dari mamalia ini Ada kaki Dan ada sirip Kaki ini untuk kerbau Sapi dan kuda Contohnya Lalu untuk siripnya Itu ada paus Dan lumba-lumba Fungsi dari Alat gerak tersebut Adalah untuk berjalan Berlari Melompat Dan berenang Selanjutnya itu Ada alat gerak pada hewan Alat gerak pada hewan Ada vertebrata Dan hewan A vertebrata Hewan ini terbagi menjadi dua Ada vertebrata Dan vertebrata Nah, untuk membedakan ini Yang paling mudahnya adalah Yang kalau hewan vertebrata itu Dia memiliki tulang belakang Contohnya itu ada pelinci Ada kucing Ada paus Ular Dan katak Sedangkan untuk hewan Invertebrata Itu dia tidak memiliki tulang belakang Nah, contohnya itu ada siput Ada semut Lalu disini juga Perbedaan yang lain dari Vertebrata dan invertebrata itu Tadi kan sudah ya Kalau vertebrata memiliki tulang belakang Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang Lalu selanjutnya Vertebrata itu memiliki bagian tubuh yang umum Seperti kan Kepala, leher, dan badan Sedangkan invertebrata Memiliki anatomi tubuh yang Masih sederhana gitu Nah, selanjutnya Untuk memiliki alat Vertebrata itu memiliki alat Pencernaan Yang memanjang melalui Dari mulut sampai Alat pembuangannya Sedangkan untuk invertebrata itu Memiliki alat pencernaan yang masih sangat sederhana Lalu Vertebrata ini Memiliki bentuk tubuh simetri Simetris bilateral Sedangkan invertebrata Memiliki bentuk simetris bilateral Atau simetri sedial Jadi kalau invertebrata itu Memiliki dua kemungkinan Bahwa bentuk tubuh ini Bisa simetris bilateral Ataupun simetri sedial Nah, contoh dari invertebrata itu Ada ikan Amplibi reptilia Burung dan mamalia Sedangkan contoh dari invertebrata itu Ada cacing Serangga dan hewan luna Karena sudah Pembahasan dari PowerPoint yang sudah dijelaskan Selanjutnya ada penayangan video Nah, untuk penayangan videonya Melalui semak ya Subtema 1 Pembuatan materi IPA Kompetensi dasar 3.1 Tapi sebelumnya Perhatikan dulu Gampang yang berikut ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ya itu tadi gambar A dikandalkan gambar dengan orang ataupun ewan yang sedang bergerak salah satu ciri dari tubuh gerak-gerak dapat dikandalkan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh nah, gerak para manusia dan ewan membutuhkan organ gerak apa saja sih fungsi organ gerak? organ gerak dapat membuat kita berjalan, melari, melompat, meloncat, memegang, berenang, menggali, ataupun memanjang alat gerak juga dibedakan menjadi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang akan diam sedangkan otot memiliki senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak dan membuat tulang bergerak berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan bisa kamu menemukan contoh hewan dari masing-masing alat geraknya? pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang dapat dibedakan menjadi dua vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan vertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang apa sih hewan vertebrata itu? vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher dan badan memiliki alat pencernaan yang lengkap dan memiliki bentuk tubuh simetris bilateral berikut adalah contoh-contoh hewan vertebrata nah, sekarang vertebrata vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana memiliki alat pencernaan yang masih sederhana dan memiliki bentuk tubuh radial berikut adalah contoh dari hewan vertebrata oke, nah tadi kan sudah ditayangkan videonya nah, setelah materi yang sudah dijelaskan juga sudah ada penayangan video kira-kira sudah pada paham belum nih tentang alat gerak hewan dan manusia? sudah ibu sudah ibu sudah ibu alhamdulillah, nah kalau sudah paham ibu mau bertanya nih coba sebutkan dua macam alat gerak dan makhluknya ayo, siapa yang bisa? angel dulu maaf ya ya, boleh ya angel karena tadi angel duluan yang menjawab ya boleh angel ya, jadi jawabannya burung dengan sayap dan ikan dengan siripnya, bu oke, pintar nah tadi kalau tadi dari novia apakah ada yang lain untuk hewannya, no? ibu, misalnya dengan kaki, ibu iya, betul sekali nah, ibu pertanyaan lagi nih pertanyaannya apakah tulang bisa bergerak tanpa otot? ada yang bisa jawab? saya, ibu ibu boleh, ibu jawabannya tidak bisa, ibu kenapa tuh? kok nggak bisa? karena tulang itu adalah alat gerak pasif ya, betul jadi tulang itu adalah alat gerak pasif yang mana tulang itu butuh otot untuk bergerak ya, terima kasih ya anak-anak nah, untuk pertanyaan terakhir nih dikarenakan jam dari pembelajaran kita hari ini sudah selesai ibu mau ngasih pertanyaan terakhir yang mana pertanyaan ini kalau ada yang bisa jawab nilainya bisa dapat plus nah, disini ada yang tahu nggak perbedaan perbedaan vertebrata dan invertebrata ada yang tahu? nilainya, ibu nilainya, ibu nilainya, ibu karenin dulu ya, nilainya nilainya, nilainya sudah menjawab ya, untuk karenin ya, ibu ya, ibu kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang sedangkan vertebrata tidak memiliki tulang belakang ya benar jadi, kalau perbedaan paling mudahnya itu adalah tadi yang sudah dikelahkan nama saatnya bahwa vertebrata itu tidak memiliki tulang belakang eh, memiliki tulang belakang sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang baik, karena materi alat gerak hari ini juga sudah tersampaikan untuk evaluasi atau soalnya sudah kirim juga di grup kesimpulan dari materi hari ini adalah untuk kesimpulan hari ini yaitu ada dua macam alat gerak baik dari manusia ataupun hewan dua macam alat gerak ini disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif untuk alat gerak hewan disesuaikan dengan tempat dan alamnya gitu jadi, disesuaikan dengan kehidupannya dimana dia hidupnya dan bagaimana tinggalnya eh, bagaimana kehidupannya lalu untuk hewan ini terbagi menjadi dua yaitu ada vertebrata dan invertebrata yang mana vertebrata ini memiliki tulang belakang sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang Alhamdulillah untuk materi hari ini selesai Ibu tutup bila topik wajilidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh